Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Bahdi Imam Mahdi saya ini Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Alhamdulillah Saya berkeinginan menjelaskan rahasa pembiatan yang didapati daripada Pangeran Ringgani Pada tanggal 12.99 tahun 2022 datanglah tamu ke rumah saya Lalu saya bertanya bersama adik saya apa yang dimaksud dengan Bayat Saya ingin mengetahui oleh Presiden Keterangan Pangeran Ringgani Bayat artinya menyesahkan batin yang satu dengan batin yang lain Untuk menerima sesuatu ucapan di dalam suatu perkumpulan atau perguruan Biar apa yang kita sampaikan supaya tuntas semua Kalau sudah di Bayat semua orang yang menyampaikan atau tempat berguru Kalau belum di Bayat sama seorang guru atau pembimbing Tidak akan sah dan menetap ilmu yang kita terima Jadi Bayat yaitu penyatuan hidup antara batin guru dan murid Biar menjadi satu Tiada guru, tiada murid, dia guru, dia murid Ini arti pembaatan Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Kalau begitu al-Mahdi, imam Mahdi Coba cari jalan Kepada adudan-adudan saya di Jakarta Liwat Pondopo Sejati Hidup Pondopo Agung Sejati Hidup Grup Nama grupnya Coba berunding dengan adudan-adudan saya Walaupun saya berbicara dengan gaib Dengan al-Mahdi, imam Mahdi Tidak semudah membalik lapat langan Diberikan syarat Bisa berbicara Dengan Tamu Yang berasal dari jauh Tapi karena dia sudah berbicara dengan tamu itu Untuk menyampaikan sesuatu kebaikan Maka jauh di mata, dekat di hati jadinya Nah sekarang Saya berkeinginan Bapak Presiden Republik Indonesia Jauh di mata, dekat di hati Bersama al-Mahdi, imam Mahdi Karena sekarang ini Semua manusia ingin menjadi isi sorga Demikianlah penyampaian Bapak Presiden Republik Musa Kepada al-Mahdi, imam Mahdi Supaya betul-betul Diresapi Dengan sedalam-dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini Tuan Guru Abdul Majid Pancor Subhanallah Tuan Guru Pancor akhirnya datang Semua anggota-anggota NW Nah dengarkan Yang ada Anggota-anggota NW Jangan selalu berbicara Supaya bisa bekerjasama dengan al-Mahdi, imam Mahdi Untuk menjaga keutuhan organisasi Datuk Dan Guru Abdul Majid Pancor Yang memiliki Beraneka ragam yayasan Yang berada di Nusantara Supaya al-Mahdi, imam Mahdi Supaya betul-betul Memikirkan nasib umat Lebih-lebih dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia nanti Karena Saya Sebagai Tuan Guru Sebagai pastok Gunung Rinjani Yang perlu diwaspadai juga Oleh al-Mahdi, imam Mahdi Kontrol Adakan komunikasi Dengan putri Dewi Dianjani Nah Begitu informasi Dari Tuan Guru Abdul Majid Pancor Nah Telepon siapa yang menyerbu lagi Ketika Teleponan sama Tuan Guru Pancor Saya ini Nabi Besar Oh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Saudara harus mampu Untuk memahami Apa Rahasia Masjid Berkulisan Paket tehok Paket tehok Nanti pada waktu Sedang sholat Nanti huruf itu saja Yang terbayang Tetapi Apa Rahasianya Tolong Dibawa Ke Ratu Adil Kesatria Peninggir Bunyi tulisan Bahasa Inggris itu Nanti di foto Nanti Bila perlu Di foto Inilah Kerahasiaan Daripada Sereat Tidak mau Berani Pergun Ke arah Tarekat Jangan dulu Ke hakikat Ke arah Tarekat saja Dulu Jangan dulu Kemalipat Ke arah Tarekat saja Tidak mau Bagaimana Bisa bertemu Dengan Sang Pencipta Begitu informasi Dari Nabi Beslan Muhammad Tidak mampu Membangun Umat Sendirian Harus Dibantu Oleh Dua Malaikat Malaikat Atau Nabi Nabi Isa Dan Nabi Suleman Baru dua Sedangkan Malaikat Belum Ada Resepsi Untuk Membantunya Dulu Sedangkan Dengan Malaikat Berbicara Saja Baru dua Nabi Yang memberikan Saya Bantuan 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 Untuk Bagaimana Cara kita Memanusiakan Manusia Bukan Membilatangkan Manusia Bagaimana Betul Bagaimana Manusia Kawan Bagaimana Kalian Bagaimana Memanusiakan shake Bagaimana Manusia Burn Bukan Memanusiakkan Manusia Purnama Bagaimana Cara kita Memanusiakan Manusia Bulan Pernama bukan membinatangkan Manusia Pernama Untuk jelasnya bagaimana caranya Kita memanusiakan manusia Bukan memperkaikan Manusia Inilah pesan Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum